Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan saya Alviad. Di video ini saya akan memberikan panduan bagaimana caranya untuk merubah mikroskop konvensional menjadi mikroskop digital dengan bantuan kamera. Terima kasih telah menonton! Saya siapkan beberapa perawatan berikut, antara lain tentunya sebuah mikroskop itu sendiri. Untuk mikroskopnya saya menggunakan jenis yang paling sederhana, yaitu mikroskop siswa dengan seri L301 atau seri-seri yang lain yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Kemudian yang kedua adalah kamera. Untuk kamera saya menggunakan kamera dengan tipe DSLR, yang mana lensanya bisa dilepas sehingga untuk nanti kita pasangkan di atas ini tidak membutuhkan lensa lagi. Namun tidak sebatas hanya kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan kamera lain, misalkan kamera compact atau kamera digital yang kecil, atau kamera mirrorless juga bisa. Asal nanti kita pasang adapter yang sesuai. Nah setelah kamera, ada yang namanya adapter. Ini adalah adapter untuk Canon EOS yang bisa dibeli di marketplace online seperti Laceda atau Bukalapak. Nah selain itu, saya membutuhkan sebuah lampu LED atau LED. Ini fungsinya nanti saya gunakan sebagai pengganti cermin. Jadi di mikroskop ini, di bawah ini ada cermin. Ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya ke objek, namun nanti saya akan ganti dengan lampu ini, karena kita butuh sumber cahaya yang lebih besar untuk kamera. Oke, kemudian komponen berikutnya yang harus Anda siapkan adalah sebuah kabel. Fungsinya untuk mengumpulkan antara kamera dengan laptop. Nanti kita akan pakai laptop. Nah kabelnya adalah seperti ini. Ini adalah kabel dengan jenis mini USB, seperti ini. Ini bisa Anda dapatkan saat Anda membeli kamera, karena ini sudah merupakan dalam paket pembelian. Nah, kabel ini karena terlalu pendek, jadi saya akan tambahkan namanya ini kabel USB extension. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Nanti ini akan saya pasang untuk nyambung ini. Kemudian kamera akan saya hubungkan dengan laptop. Seperti apa proses merangkainya, langsung saja kita lihat sama-sama. Oke, pertama saya akan pasang dulu adapternya ke kamera. Kita buka bodi kameranya, dengan sambil menghadapkan kamera ke bawah, supaya sensornya tidak terkena debu. Nah, setelah itu saya pasang adapternya. Ini ada titik merah, ketemu dengan titik merah yang ada di sini. Nah, seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian langsung kita pasang ke sini. Nah, karena ukuran diameternya ini lebih kecil daripada sisi sini, maka kita ini lepas dulu. Di sini kita lepas. Kemudian kita masukkan lensa alfoler-nya lewat sini. Baru dimasukkan ke sini. Lalu kita pasang mountingnya, kita pasang kameranya yang sudah ada adapternya, kita putar yang bawah. Nah, nanti jadinya kurang lebih akan seperti ini. Oke, berikutnya kita akan menyabungkan antara kamera dengan laptop, sehingga apa yang tampil di kamera akan bisa juga dilihat di laptop. Kita sambungkan. Kemudian yang satunya, yang USB, kita sambungkan ke port yang ada di laptop. Kalau sudah, kita nyalakan kamera. Kemudian kita buka software yang namanya EOS Utility. Ini karena saya memakai kamera Canon, jadi saya pakai software ini. Kalau Anda pakai kamera lain, mungkin software-nya bisa beda. Kalau Anda pakai kamera Sony, Anda bisa pakai Playmemories mobile atau Playmemories app untuk di laptop. Nah, kemudian di EOS Utility ini, saya aktifkan remote live shooting di sini. Nah, sehingga apa yang tampak di kamera ini, tampak di kamera saat ini, langsung bisa dilihat secara real time pada layar seperti ini. Nah, ini akan saya atur objeknya seperti ini. Nah, untuk mengatur fokus, kita bisa gunakan fokusing kasar ini untuk menaik turunkan tabung mikroskop. Nah, untuk fokusing yang lebih halus, kita pakai yang bawah. Ini gambarnya, jadi seperti ini. Nah, ini saya menggunakan sebuah preparat yang bisa Anda temukan dimanapun, bisa Anda buat sendiri. Ini adalah sebuah preparat, sebuah kertas dari transaksi mesin ATM. Ini hasilnya seperti ini. Ini kelihatan serat-seratnya. Ini saya menggunakan pembesaran 100 kali dari lensa ocular 10 kali dari lensa objektif 10 kali. Hasilnya seperti ini. Nah, kita sekarang akan coba untuk melakukan pembesaran hanya 400 kali. Kita akan switch lensa objektifnya ke yang 40 kali. Ini saya geser. Ini hitam karena lensanya belum mengklik. Nah, ini lensa yang 40 kali yang objektif. Hasilnya akan seperti di sini. Objektifnya nggak kelihatan. Coba kita geser. Nah, ini pembesaran 400 kali ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini seratnya masih kelihatan sekali. kita atur fokusnya. Kita atur fokusnya. Oke. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan ketajaman yang rata pada preparat kita itu preparat harus dibuat setipis mungkin ya. Jadi, benar-benar harus tipis banget karena kalau tidak tipis dia akan mengakibatkan permukaannya jadi tidak rata ada yang naik, ada yang turun sehingga fokus ruang fokusnya itu jadi sempit. Nah, seperti ini. Nah. Oke, seperti itu saya akan memperlihatkan inilah contoh-contoh gambar yang telah dihasilkan oleh rangkaian seterahnya. inilah hasilnya. sekarang Aduk Baik, demikianlah video singkat panduan untuk merubah mikroskop konvensional menjadi mikroskop digital. Jika ada pertanyaan, silakan bisa Pak Ibu tulis di kolom komentar. Saya Alvian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di klien semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.